bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya karunia elektronik disini saya akan sedikit berbagi tentang cara mengecek power driver OCL atau yang lainnya yang penting transistor finalnya dari jenis NPN dan PNP ya jadi langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan penggantian atau pemasangan transistor final jadi drivernya harus dicek dulu agar aman seperti itu dan ini saya contohkan di PCB spekker aktif ya sama saja ini juga OCL atau driver 150 Watt cuma disini sudah ada power supply nya dan tone control nya dalam satu papan PCB ya oke kembali lagi ke topik utama yaitu cara mengecek driver OCL sebelum melakukan penggantian transistor final atau memasang transistor final ya nah ini tadi barusan saja saya isi komponen oke kenapa harus dicek dulu driver OCL ini karena kalau belum baik atau masih belum sempurna bisa jadi bisa jadi yang kita pasang transistor final nanti sebentar langsung shot atau rusak lagi ya disini saya akan membagikan pengalaman saya selama servis kepada kawan-kawan semua semoga bisa bermanfaat disini saya ada mempunyai dua cara cara yang pertama yaitu ini kan belum ada transistor finalnya cara yang pertama kita hidupkan power kita cek DCO nya ya nah seperti itu saya memakai trapo 3 ampere nah oke akan saya nyalakan dulu power nya nah itu udah saya nyalakan jadi caranya sangat mudah kita ada di sekala 20V saja jadi probe negatif berada di ground nah ini saya simpan di ground ya dan untuk probe positif kita simpan sebentar nah kita simpan atau kita colok di jalur speaker ya nah itu disitu min 0,03 ya atau 2 oke ini saya contohkan sebelah saja ya nah ini yang kanan kalau yang kiri juga sama nah itu 0,07 ya nah kalau sudah seperti ini itu tidak masalah langsung saja dipasang ya karena itu DCO nya sudah rendah ya nah seperti itu ada pun kawan-kawan yang hobi mengutak ngetik DCO silahkan di otak ati biar lebih rendah tetapi bagi saya ini sudah cukup aman ya nah seperti itu silahkan di otak ati agar DCO nya lebih kecil nah seperti itu cara yang pertama jadi dengan mengecek DCO kalau rangkaian ini tidak aman di multitester pasti ada tegangannya ya nah itu hal seperti itu bisa menyebabkan transistor final kalau sudah dipasang bisa jadi langsung rusak beserta driver nya ya apalagi kalau sudah disambungkan ke spekter itu biasanya konus spekter akan muncul keluar nah seperti itu jadi cara yang pertama yaitu dengan mengecek DCO nya kalau saya sendiri biasanya di 20V ya nah itu nah kalau sudah seperti ini tidak ada nilai tegangan disini nah itu sudah aman oke saya matikan dulu cara yang kedua yaitu dengan menggunakan speaker ya nah itu jadi setelah kita memasang semua komponen OCL sebelum memasang transistor final kita bisa mengecek nya driver ini apakah sudah bagus atau tidak dan aman atau tidak sebelum dipasang transistor final oke caranya kita ambil satu buah speaker nah ini kabel speaker nya nah ini ya disini kita sambungkan positive speaker di out river ini ya di jalur speaker nah seperti itu nah seperti itu dan yang negative speaker kita sambungkan di ground ya nah jadi begini cara saya ya nah setelah itu kita hidupkan power nya kembali ya nah seperti itu sebentar oke oke saya hidupkan kembali bismillahirrahmanirrahim nah itu sudah saya hidupkan ya dan ini yang saya pakai yang sebelah kanan dan pada driver OCL biasanya ada kapasitor ada kapasitor dengan nilai 100 N atau 104 pada bodi nya ya itu sebagai input dan biasanya ada nilai 100 K nah itu kita tinggal sentuh saja ya inputnya ya nah seperti ini disini inputnya ini kita sentuh saja nah seperti itu ya nah itu harus sudah berbunyi nah jadi harus sudah berbunyi kalau sudah berbunyi seperti ini itu dipastikan aman sangat-sangat aman sekali ya berarti sudah stabil nah ini jadi kalau driver yang sudah bagus oke saya matikan dulu kalau driver OCL ini yang sudah bagus tanpa transistor final pun sudah bunyi ya walaupun hanya memakai driver saja ya itu sudah bunyi cuma sensitifnya kurang ya tidak kencang karena belum ada penguat transistor final nya ya hanya menggunakan kekuatan transistor VAC ini dan driver ini ya jadi intinya tanpa transistor final kalau driver nya sudah bagus terus nah itu akan bunyi ya cuma tidak kencang saja karena penguatannya belum terlalu kuat ya seperti itu oke mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat dan kepada yang sudah sudah mampir dan subscribe ke channel saya saya ucapkan terima kasih semoga sama-sama dilancarkan urusannya dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh